Kamu sekarang ibu minta bicara, enggak pakai alat. Kehadiran Menteri Sosial Tri Risma hari ini pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021-1 Desember lalu menuai kritikan publik. Kritikan itu datang ketika Risma memaksa seorang penyandang tunarungu untuk berbicara di panggung. Risma dinilai tidak memiliki empati. Risma pun memberikan penjelasan tentang tata komunikasi yang dilakukan tersebut. Risma ternyata ingin memastikan alat bantu dengar dari Kementerian Sosial berfungsi dengan baik. Saya ingin tahu apakah alat yang saya bantu itu bisa berfungsi maksimal. Saya kan juga ingin tahu. Nah kemudian yang kedua, apakah sebetulnya dia memang hanya tunarungu atau tunawicara atau dua-duanya. Nah itu cara mengetesnya begitu, dia melatih untuk bicara. Saya ingin mengoptimalkan kemampuan dia kalau memang dia bisa bicara. Itu pilihan setelah itu dia mau bicara atau tidak. Tapi bagi saya saat dia kondisi terdesak, dia bisa melakukan sesuatu untuk pengamanan dirinya. Itu yang paling penting. Untuk memastikan alat bantu dengar tersebut berfungsi, Risma mengaku telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempelajari bahasa isyarat agar lebih mudah berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas tunarungu atau tunawicara. Di Jakarta, Reni Sanjaya, ANYUS melaporkan.